Itu aku dulu, itu aku dulu Sukses sebagai bintang sinetron tak membuat Prilila Tukon Sina berpuas hati. Meski wajahnya tak lagi warawiri di layar kaca, gadis berusia 19 tahun itu tetap menjaga eksistensi. Dunia tarik suara kini digeluti. Mini konser sebagai bukti keseriusan yang menyanyi akan digelar pada bulan Desember mendatang. Memohon doa demi kelancaran konser pun tak lupa ia lakukan dengan mengadakan syukuran bersama anak yatim piatu di Bilangan Tebet, Jakarta Selatan. Ya Alhamdulillah tadi pertama kita syukuran ya, Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Syukurannya sekalian seserahan donasi juga karena kan memang perjanjian awal dan aku memang udah niat penjualan tiket langsung didonasikan ke orang-orang yang membutuhkan. Bener-bener jalan dengan lancar dan sekarang latihan untuk persiapan konser lagi. Aku semua ikut turut serta, makanya mempersiapkan konser ini bener-bener niat dan bener-bener sibuk banget dari latihan, dari meeting konsep, meeting tatanan panggung, meeting siapa-siapa, bintang tamu yang akan hadir, kostum semuanya. Meski terbilang baru sebagai penyanyi, suara Prili cukup merdu dan punya nilai jual tersendiri. Melihat peluang yang ada, Henki Kurniawan selaku promotor mengajaknya bekerja sama. Pertama, suaranya Prili juga bagus. Kemudian yang pertama kemarin kan sukses kita membuat poster Ariando gitu kan. Nah, Prili juga punya talenta itu dan saya melihat fansnya Prili ini kan banyak sekali ya. Jadi kita ingin memberikan, apa namanya, ya hiburan yang menarik lah, yang berkesan buat para fansnya Prili. Jadi, ya buat saya sih, karena kemarin Ariando sudah mau bikin Prili supaya lengkap lah gitu, keinginan saya gitu. Jadi, saya berharap juga Prili ini nanti acarnya sukses, lancar, dan bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Profesi nyanyi yang kini ditekuni, diakui, tak luput dari dukungan Rasha, Putra Tamara Blezinski. Layaknya remaja yang tengah Kasmaran, Prili terlihat sumringah jika disinggung kedekatannya dengan remaja tampan itu. Dukungannya ya biasa-biasa aja sih, kayak misalnya good luck gitu-gitu. Terus ya akhirnya bisa ngadain mini konser juga, semoga lancar, semoga sesuai dengan apa yang dimau gitu. Kedekatannya sebenarnya seperti apa ya? Dekat, deket. Dekatnya kayak gimana? Ya gimana sih kalau deket gimana? Ya pokoknya aku sama Rasha ya memang kita dekat gitu, memang kita sering jalan, yaudah. Kedekatan yang terjalin antara Prili dan Rasha secara kasat mata telah mendapat restu Tamara. Beruntung, wanita paruh baya yang masih tetap tampil cantik itu menerima Prili dengan baik saat ia bertemu. Sempat kemarin diajak sama Rasha main ke mamanya, seneng banget sih bisa dikenalin sama mamanya karena Tanda Tamara tuh baik banget. Jadi ya seneng lah bisa sharing tentang karir, tentang apapun itu. Karena kan Tanda Tamara senior lah ya, senior di bidang entertainment. Jadi aku nanya-nanya banyak lah sama dia gitu. Tanda Tamara tuh nice banget, baik banget, santai. Jadi kita tuh bisa jadi diri kita sendiri kalau misalnya sama Tanda Tamara gitu. Terus enak banget diajak sharing. Apa ya, enaklah santai gitu. Rasa ini semakin dalam, semakin membuat aku jatuh ke dalam cintamu. Rasa ini...